Penonton yang terhormat, pada video ini kami mengajak Anda untuk melihat bagian dari Indonesia yang jarang Anda lihat. Halo Youtube, selamat datang di channel Mobi. Kami bersama Tante Mobi dan anak pertama kami, Mobi 1, pergi berlibur ke suatu tempat yang belum pernah kami kunjungi dan kali ini adalah domestik. Kami pergi ke Labuan Bajo, ini landingnya agak mengerikan, runway 17, itu obstacle sebelah kiri besar sekali. Dan lihat ini airport baru, wah senang sekali, tidak malu kalau didatangi wisatawan asing. Labuan Bajo merupakan suatu kota pada kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi NTT. Dan ini kota sangat amat kecil, jalanan-jalanan sepertinya hanya ada di sekitaran airport saja. Kami menginap semalam di suatu hotel kecil yang namanya The Pirates, bajak laut. Yang kamarnya sangat amat kecil. Namun ini lumayan worth it, karena hanya 500 ribu semalam. Ya pemandangannya, lautan, construction, ya ini kamarnya, cukup compact. Kemudian kamar mandinya, oke simple, ada shower, ada wash table, ada jermin, ada closet. Dan ada skylight, ada lampu bulu tinggal. Itu bukan skylight, itu adalah butang-butang sky, ini gak ada nacanya. Kami jalan kaki di sekitaran untuk cari early dinner. Dan berakhir di tempat ini, wisata kuliner yang namanya Kampung Ujung. Makan ikan sambil menikmati pemandangan. Paginya kami check out dan menuju ke suatu marina. Ya marinanya beda. Dan ternyata dekat sekali dengan hotel kita. Kemudian naik kapal kecil. Walk the plank. Yes, itulah tempat tinggal kami untuk 3 hari dan 2 malam ke depan. Ini perkenalan dulu ke krunya. Nanti kami bahas isi kapal ini. Nonton saja sampai habis. Kapal berlayar. Oh tidak. Tidak ada layarnya. Kami menuju ke suatu pulau yang namanya Pulau Kelor. Nama Pulau Kelor itu tidak ada pohon kelor aneh. Naik ke atas bukit di pulau itu yang medannya agak berat untuk orang yang segendut kami. Andai ini tangganya lebih bagus. Dan seperti inilah pemandangannya. Kemudian kami turun lagi dan kembali ke Mothership. Luar biasa pemandangannya. Sambil menikmati pemandangan ini kami makan siang yang disiapkan oleh chef di kapal ini. Kemudian kami ke pinggiran Pulau Manjarite untuk snorkeling. Sambil menikmati pemandangannya. Sambil menikmati pemandangannya. Sambil menikmati pemandangannya. Tapi kami ingin ikan yang lebih eksotis lagi. Yang tidak ada disini. Kemudian karena hari sudah sore ingin sunsetan ke Pulau Kalong. Hmm kenapa pula namanya Pulau Kalong. Karena disini banyak sekali kalong. Dan ini masuk waktu maghrib. Mereka berangkat kerja beramai-ramai. Tadi kami bilang banyak kalong. Itu maksudnya sangat amat banyak. Luar biasa pemandangan ini. Pertanyaannya kalau kita proses di bawahnya diberakkan atau enggak. Puan kita selesai proses di bawahnya. Sambil menikmati pemandangannya. Setengah jam lebih kami disini masih belum habis juga. Itu kalong-kalong. Melihat hal seperti ini merupakan pertama kali dalam hidup kami. Kami jalan lagi dalam kegelapan. Kedekat Pulau Rinca. Menurunkan jangkar dan menikmati makan malam. Dan bermalam disini. Yes ini pertama kali kami bangun tidur di suatu kapal. Dan dengan mulut tersenyum lebar. Karena tadi malam. Tante Mobi dan semua yang ikut memberikan kami kejutan ulang tahun. Sinyal handphone operator manapun sudah dari kemarin. Sejak menginjak kapal ini kadang ada kadang tidak. Namun sekarang benar-benar hilang. Dan lihat ini indahnya Indonesia. Merupakan inti dari perjalanan ini. Melihat komodo. Kami pernah melihat komodo tentunya. Tapi belum pernah melihat secara langsung dalam jarak dekat tanpa pembatas apa-apa. Bukan di Pulau Komodo. Tapi di Pulau Rinca. Ini rasanya bukan seperti mengunjungi satwa biasa. Seperti mengunjungi Jurassic Park. Mendingan ketemu buaya apa komodo? Mendingan ketemu buaya apa komodo? Ya memang komodo merupakan mungkin dinosaurus yang masih berjalan di muka bumi. Begitu sampai sudah ada komodo di mana-mana. Kemudian kami jalan-jalan sesuai paketan trekking yang diberikan oleh mereka. Oh iya, untuk di sini kami dikenakan biaya 100 ribu per orang. Jaraknya ada yang pendek, sedang, dan jauh. Kami memilih, mungkin Anda bisa menebak, yang pendek. Ini kami berdua. Nama saya Chris. Matius. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi, nama daerah ini Loh Buaya. Loh itu artinya teluk. Buaya yang dimaksud itu buaya darat. Itu komodo ini. Selain komodo, ada kerbau liar, rusa, babi, ada ular, monyet. Tapi semuanya banyak yang ada di sini itu liar. Musim kawin komodo adalah antara bulan Mei sampai Agustus. Tidak seperti manusia yang inginnya setiap hari kawin. Setelah itu mereka bertelur. Betinanya itu membuat sarang. Yang kemudian didalami lagi lubangnya sampai 2 meter untuk komodo betina bertelur. Setelah itu komodo betina tersebut menggali banyak lubang lagi sampai 10 lebih untuk menjadi decoy. Sampai menetas komodo betina tersebut nongkrong di sekitaran untuk menjaga. Namun dia sendiri sudah lupa lubangnya yang mana. Ah, ini adalah wilayah sarang komodo. Jadi komodo ini sedang menjaga. Lalu bagaimana caranya kami lewat? Oh, begini caranya. Senang sekali rasanya bisa jalan-jalan di sekitaran dinosaurus yang belum punah. Dan saatnya kami meninggalkan Pulau Rinca. Kembali ke Mothership. M misschien pada suatu hal yang lebih hilarious untuk menjaga burung dos English開心. Diamاغ, then, sesuai-jalan di sekitaran imperial. Nasa ya keluarga tumbang? Yang pertama dari Dari Campus. scaling Cherambung kemati-masti tersebut możnaantwortasi ? Dan setelah saya menjadi permainan tetap. lohikan kepada saal di m pingin dan sampai teleportasi. Yahar wilayah di sekitaranทas ini. Tiga radu akhir ehu mari ini clone. Semakin tahun tersebut white oke, ini adalah ruang pemudinya sketsen ya tirnya segede gini aja, ini enteng ya kami? oke, ini ada pampas ini ada rudder position, jadi buntutnya itu mengarah kemana throttle-nya, yang kiri ini untuk, ini ke depan berarti maju ke belakang berarti mundur, dan ini adalah throttle position ya, gasnya seberapa Garmin-nya GPS dia turun kapetanya, dengan garis-garis gigasinya ini panah ini kedalaman oh ini kedalaman airnya? iya terus kecepatan? kecepatan buat penut arah tujuan ini adalah real, apa, arah tujuan asli ya? iya ini radio internasional radio nasional saya coba nyetir dong ke.. oh iya jog-nya ini jog racing, jadi.. nggak perlu jog racing sih, keren aja putri kiri santai aja, santai gitu balas lagi ke kiri 5 derajat kita tinggal lihat ujung hidungnya itu ngarahnya kemana ada gunung tadi, tinggal dipas-pasin ke situ aja ngarah-ngarahi oh iya, ini untuk keperluan engine ini adalah tempat santai-santai, kita makan, nongkrong-nongkrong di sini atas ada atapnya soft top, bisa dibuka-buka kalau mau kanan kiri ini kalau hujan, kita tutup jadi nggak tampias koridor sisi kanan kapal nah ini adalah cabin kita turun ke bawah itu lumayan curam dan sekali jatuh tadi oke, sudah di bawah nah ini koridor kamarnya, di sebelah kiri adalah kamar anak sebenarnya yang double bed tempat tidur full tidur seperti itu saya lihatnya ini, kamar anak juga dua tempat tidur atas dan bawah, macam bank bed nggak dorong? seperti ini kok nandinya nah ini dia kamar utamanya inilah cabin utamanya pintu masuk, kosong tempat tidur tempat duduk hampir L dan meja kecilnya bulat ada TV ada ini ini cocok buat ganti diaper bayi kamar mandinya itu seperti ini jawar, closet, dan wastafel dan setiap kamar itu pasti ada AC lebih atas sekarang kita selalu narik-narik kapal Speedboat kecil untuk ini kan kapal besar ya tidak bisa dekat-dekat sekali dengan pulau jadi turun pakai kapal Speedboat itu Dan mencari Pink Beach Nah ini Pink Beach Yang memang berwarna pink Luar biasa Kenapa warnanya pink? Karena ada serpihan merah-merah ini Dari koral Ini pantai memang indah Namun air membawa sampah Dan batang-batang Puun Yang kami benci itu sampah Ini sampah-sampah orang buang sampah sembarangan di laut Rasanya kesal sekali Penonton kami yang terhormat Jangan buang apapun ke laut kita yang indah ini Lihat ya Ada apaan ya Ajinomoto Ampun Kami mencari Pink Beach lagi yang lebih bersih Kemudian menemukan yang lebih proper Ya ini baru Pink Beach Lumayan lebih bersih Walaupun masih ada sampah disana Tapi Ini permukaan bagian sini lebih lelah Enak Lihat itu airnya Airnya berwarna Kiri Kalau kita Itu yang lain pada snowcling Belakangnya pegunungan Bukit-bukit keren Teletubbies style Luar biasa Keren sekali Sebelum matahari terbenam Kami bergerak lagi ke suatu pulau yang sangat amat indah Dan terkenal Ini dia Pulau Padar Mas saya nyetir dong mas Saya nyetir dong Kenapa sih Melihat kulau-kulau disini Adalah tempat yang cocok Untuk tinggal di Nasaurus Ya Apabila kami jadi di Nasaurus Inilah tempat tinggal yang kami pilih Untuk bisa maksimal menikmati pemandangan Harus trekking ke atas pulau ini Ya memang memakai tangga Namun banyak sekali anak tangganya Dan tidak habis-habis Dan bentuk anak tangganya semakin kata Semakin tidak jelas Susah untuk dinaiki Indonesia Merah darahku Putih tulangku Bersatu dalam semangatmu Indonesia Ya sedikit lagi tuh keliatan Yuk Yuk Ayo Ya sedikit lagi lah sampai Tapi F-40 luar biasa Sudah 570 feet Ketinggiannya Di atas permukaan laut Itu permukaan laut Dan Tante Mobi Tidak kuat Harus kembali ke bawah Dengan mani Maka kami stay disini Sambil menikmati Pemandangan yang legendary Indonesia Pulau Padar Tadinya mau menikmati sunset disini Namun malah mendung dan grimis Jadi kami langsung turun lagi dan ke mothership Dan bermalam di pinggir pulau indah ini Pagi harinya berburu ikan manta Hmm bukan berburu Hanya berburu footage Ikan ini memiliki banyak nama Mulai dari manta pasifik Manta atlantik Devil fish Hingga sea devil Karena itu ada tanduknya yang mirip devil Mengerikan Dan rasanya agak lebih seram di air ini Dekat ikan itu Dibanding dengan dekat komodo Kemudian kami beristirahat Menemukan sandbank Keren sekali Selesai sudah perjalanan memakai kapal Yang luar biasa ini Tiga hari dua malam Dengan kapal ini menghabiskan uang Empat puluh juta Tapi bisa patungan Dan ini merupakan hadiah ulang tahun Dari Tante Mobi yang kami sangat cintai Saya sangat cintai Selama ini dia menabung untuk ini Untuk suaminya yang setia Kembali ke Labuan Bajo Berpisah dengan kapal dan kru Lanjut menginap satu malam Di Hotel Ayana Hmm Untuk yang ini kami yang disuruh bayar Tidak perlu jauh-jauh Untuk mencari pemandangan Tidak ada negara lain yang bisa menandingi Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Moto Mobi Om Mobi dan Mesh Mobi Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video keindahan ini ke seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa follow sosial media kami Yaitu Instagram Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton